Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian, edisi hari Jumat, tanggal 20 November 2020. Mengawali hari yang baru ini, kita enak mendengar dan merenungkan sabda tukang. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda tukang, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak kami yang Maha Kudus, kami mohon, ajarilah kami berdoa, menurutlah dan Putramu terkasih. Semoga tingkah laku kami, melambangkan hormat, bakti, dan syukur kami atas kemurahanmu yang selalu menghidupi kami. Bersabda laya tukang, kami siap untuk mendengarkam. Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Sabda tukang yang indah kita dengar dan kita renungkan, Untuk mengawali hari yang baru ini, diambil dari Injil Lukas, fasas 19, ayat 45-48. Tukan sertamu, inilah Injil Tukan kita Yes Kristus, menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke baik Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, Ada tertulis, Rumahku adalah rumah doa, Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari, Yesus mengajar di baik Allah. Para imam kepala dan oleh Taurat, Serta orang-orang terkemuka bangsa Israel, Berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu, Bagaimana harus melakukannya, Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya, Dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Salah satu ciri pokok dari mereka yang memiliki bakat berbisnis ialah, Kemampuan untuk memanfaatkan momen dan tempat untuk kelancaran bisnis. Tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang, Biasanya juga dipenuhi banyak pedagang yang menawarkan aneka barang dan jasa. Sebab disanalah mereka memperoleh peluang untuk mendapatkan pelanggan atau pembeli. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Itulah yang terjadi dengan orang-orang dalam kisah Injil hari ini. Baik Allah merupakan area sentral dalam tradisi bangsa Yahudi. Sebab disana mereka melakukan salah satu kewajipan utama yang ditentukan dalam hukum Musa atau hukum Taurat, Yakni menyembah dan berbakti kepada alam. Tidak mengherankan jika baik Allah menjadi salah satu tempat yang paling ramai di sesaki manusia yang hendak berdoa kepada alam. Kenyataan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pedagang demi kelancaran berbisnis. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Bagi Yesus, tindakan jual-beli barang di area baik Allah bukanlah sebuah perilaku yang dapat dibenarkan. Sebab baik Allah merupakan rumah doa yang mengurus relasi manusia dengan alam. Karena berhubungan dengan Allah yang kudus, maka baik Allah selalu merupakan tempat yang sakral. Sebaliknya urusan jual-beli barang merupakan perkara bisnis yang dipenuhi banyak intrik dan mencapai keuntungan yang maksimal. Hal inilah yang ditentang oleh Yesus. Rumah doa diubah menjadi sarang penyamun. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Manusia seringkali sibuk mengurus perkara dunia. Sehingga isi kepalanya dijejaki dengan hal-hal duniawi semata. Kita pun demikian. Hal yang demikian membuat kita lupa bahwa relasi dan hubungan dengan Tuhan adalah dasar kokoh. Bagi kelangsungan hidup saat ini dan nanti. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Maka dalam kisah Injil hari ini kita juga mendengar bahwa Yesus tidak ingin rumah Bapaknya dijadikan sebagai sarang penyamun. Tempat di mana terjadi jual-jual transaksi ilegal yang merusak tetanan dan fungsinya yang asli yaitu sebagai rumah doa. Dia ingin mengembalikan fungsi dari Betala sebagai rumah doa. Tempat di mana terjadi hubungan yang intensif dengan Allah dalam doa dan korban rohani. Kemarahan Yesus sungguh beralasan dan dapatlah dipertanggungjawabkan. Sebagai manusia yang hidup bersama sekarang, kita juga sering menggunakan secara salah rumah Tuhan dalam kehidupan beriman kita. Kita sering menjadikannya sebagai tempat untuk mengobrol, bergosip, atau bahkan merencanakan suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Lihatlah ketika orang mengikuti perayaan-perayaan misal pada hari minggu. Orang tidak konsentrasi untuk mendengarkan apa yang diwartakan dari altar Tuhan. Tapi orang sibuk bercerita atau melihat HP. Karena itu, lewat peristiwa Yesus mengusir para pedagang dari rumah Baitalam, Yesus mengajak kita untuk merenungkan dan semakin menghayati. Agar ketika kita memasuki rumah Tuhan, kita sungguh-sungguh menerhormat dan bakti kepada Tuhan. Karena kita datang kepada Tuhan, bukan untuk bergosip, bukan untuk mengobrol, bukan untuk selfie-selfie. Tetapi kita datang untuk berbakti dan bersyukur kepada Tuhan. Maka kita sebaiknya ketika datang ke gereja untuk mengikuti perayaan-perayaan, kita sungguh memusatkan seluruh hati pikiran dan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai. Maka semoga peminungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengingatkan kita untuk selalu menempatkan rumah Tuhan sesuai dengan fungsinya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.